selamat menikmati mantap kali ini Bimo lagi di rumah mama oke udah bersih-bersih ini rencananya mau jinakin serpal, karena serpal juga kan dibawa kesini soalnya disini kan sepi oke kan mantap pokoknya menjinakin serpal karakal, karakal kali kemarin udah beres tuh udah kerar nah sekarang tinggal serpal oke cerok nah yuk kita lihat ke kandang serpal oke oke kita ke kandang serpal jangan lupa makan ya nah kandangnya jelek kayak gini kan tuh berumah saung ya kan cuma dalemnya ratusan juta cerok gak percaya ayo lihat apa sih ini halo halo nah ini servalnya jadi sebelum kita kirim ke bayar ya kita jinakin dulu dia jadi begitu seperti biasa waktu sampai ke bayar dia udah oke nah ini mainannya mainannya aja dari burung makau skaret 135 juta nih hahaha jadi kalau penceng seutan gitu halo anak-anak apa sayang hei iya 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 mamah tuh kan mungkin dia agak sedikit agak stress ya oh dia pup crot kita bersihin dulu deh biar gak jijik kuat ya nah ini ini jadi kandang tuh harus selalu bersih ya gak boleh ngeliatan kotor apalagi cooknya sampai lupa bersihin gitu kenapa Mimo pilih di rumahnya mamah ya karena kalau di rumahnya mamah ini kan di kampung gitu kan terus tempatnya juga sepi gak terlalu banyak orang lalu lalang gak ada binatang-binatang lainnya kecuali ayam lah atau sama kucing-kucing kampung gitu terus view-nya juga enak banget tuh liat sana nah ya kan ada tempat nongkrong ada sawah nah gitu terus jadi kalau buat jinakin serpal ini cocok banget atau kayak kemarin karakal kan gitu ya ini udah udah jinak banget karakalnya sekarang maksudnya sekarang diganti pakai serpal karena yang itu udah out ya oke gak boleh gitu semuanya kira-kira ya jadi seperti biasa Bimo bilang ya kalau kita mau handle kucing-kucing besar kayak gini keberanian aja seperti cata Bimo itu tidak cukup kita pakai pemikiran yang matang juga jangan sampai kita karena cukup berani aja akhirnya kita celaka kan gitu waspada tetap harus berhati-hati selalu dan jangan lupa kita ucapkan bismillah kalau dia udah mau makan kita cek di bukanya udah mau dipegang dia walaupun agak masih gak ada geram gitu kan ya tapi dipegang dia mau ini mungkin tadinya gak biasa di handfeed jadi begitu kita handfeed dia gak mau tapi kalau dibiarkan di bawah habis nah dia baru mau nih sedikit-sedikit oke sampai di jilatin sama dia alhamdulillah keren ya oh itu ini dulu daging dulu abisnya mantap nak yang enak sayang ya hup gak boleh gitu gak boleh gitu nak yuk itu itu mau kepala gak nah kalau dia sampai mau ngejilatin kayak gini bagus iya kan lagi nak lagi yeeh udah jangan boleh gitu ini lagi tuh kan sampai jari bimo juga sekarang dijilatin sama dia berarti dia udah udah welcome ya udah mau ya udah oke alhamdulillah gitu cerot kita biarin dihabisin dulu yang gitu oke jadi intinya jangan jangan pernah ragu kalau mau mau apa mau handle dia yang jelas kalau kita ada rasa ragu atau takut itu dia akan tahu instingnya dia kuat dia pasti strike lah gitu kan nah gitu cerot ya jadi semakin kita sering hand feed semakin kita sering berinteraksi sama mereka terutama sama ini serva yang baru datang kayak gini buat jenakin dia pokoknya hand feed handle interaksi dengan dia itu perlu sekali sekalipun kita harus terus ajak ngomong dia gitu kan ajak ngobrol dia itu penting penting banget buat jenakin dia oke cerot nah itu ceritanya jadi segala segala apapun sebuah apapun kalau misalkan kita hand feed setiap hari kita handle setiap hari interaksi setiap hari insyaallah dia dulu oke cerat mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk jual gitu kan jadi apa yang udah BIMO afford di youtube ini berarti itu udah yang siap jual gitu jadi kalau ada yang mau ada yang perlu ada yang mau pesan boleh di komentar di bawah oke nanti akan BIMO tulis nomor handphone nya gitu jangan ragu bertanya tanya aja gitu kan mau dari mulai perawatan dari harga dari pakan dari apa apa segala macam silahkan tanya bebas oke salam satu kopi salam cerot Indonesia BIMO ganteng selamat menikmati